Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review ini ya truk Mitsubishi busung dengan muatan baklos ya kayaknya ya kalau nggak salah itu ya ya intinya itu dan moto ini dari Mas Adik Iskandar untuk statusnya adalah free bagi teman-teman yang menginginkan atau mencoba moto ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum lanjutkan videonya jangan lupa like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak keringkenan video terbaru dari saya Oke ini adalah varian yang enggak ada muatannya ya kalau nggak salah itu ada muatan batang ringan lalu pipa ringan ya kalau nggak salah pokoknya ada di ke varian nanti kalian bisa langsung pilih sendiri ya untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya dan untuk pasalah library kalian gak usah capek-capek untuk mencari liverynya di YouTube karena untuk liverynya sudah satu linknya sama modnya ini dan untuk penampakan modnya seperti ini seperti biasa ya detail sekali ya di sini mantap untuk ke detailannya ini dan luasnya aja kita akan mengecek untuk bagian fitur perlampuannya dulu untuk lampu dekat untuk lampu dekatnya seperti ini ya lalu lampu jauhnya ini yang menyala di bagian lampu kuning lampu Hazard normal ya sering kanan lalu sering kiri oke fit semua ya untuk wipernya juga bergerak dengan normal tapi untuk bagian kaca ini berwarna putih ya untuk kaca ini dan yang mau kaca aja nanti wipernya ini bisa menghapus air hujan karena di pusit sekarang belum hujan jadinya kalian bisa coba langsung di tetesan air hujannya ya kalau untuk bukan pintunya kita cek ya untuk bukan pintunya hanya pintu connect seperti biasa kita tutup lagi dan kita cek untuk lampu belakang untuk lampu belakangnya masih bawaan dari pabrik ya ini tentunya sudah normal semua untuk lampunya nggak ada kendala ya dan kita cek untuk bagian interior untuk bagian interior seperti ini ini untuk kacanya berwarna putih jadi putih bukan clear kalau clear itu warnanya netral gitu tapi ini berwarna putih jadi kalau dari interior itu agak keputihan gitu ya untuk bagian kacanya dan untuk bagian transportnya ini saya suka untuk ke detail lainnya itu mantap apalagi teksturnya ya tentunya di bagian kabin sudah dilengkapi dengan gantungan dan kita coba untuk perjalanan dulu ya sebelum kita mengetes tombol animasi tombol animasi untuk gasnya disini unik banget ya karena gasnya ini lumayan barat ini dari tadi saja masih 20 km per jam dan tenang saja nanti bisa kencang sendiri dan untuk remnya juga mengikuti dari gasnya oke ini enggak terlalu bakom oke mantap ya disini dan untuk pandangan dari interior mantap juga supaya nya juga pas banget disini oke mantap disini kita cari tempat dulu untuk mereview animasinya ya oh ini kita di SPBU CC dan disini untuk kepetnya juga sudah bisa bergerak ya jadi untuk truck ini itu sudah full animasi dan disini ada semacam con ya atau segitiga pengaman gitu atau apa ya namanya yang biasanya di pinggir jalan itu ini bisa bergerak loh keren banget ya jadi misal kalau trucknya ini ada perbaikan di jalan itu bisa dipakai ya dan lain aja kita akan mengacak untuk tombol animasi untuk animasi pertama ini joget dan saya penasaran sama mesinnya ini ya karena keren banget tuh mantap ya oh untuk mesinnya 3D dong disini ada mungkin persediaan air mantep ya temen-temen detail loh jadi enggak hanya asal hujung kejajah tapi ini detail banget Wah pokoknya kalian coba ya ini kita foto dengan mesinnya sebentar kita akan mendekat Oke kita save dan kita zoom kan karena ini sangat keren sekali loh ini oke oke kita lanjut lagi ke bagian interior untuk animasi kedua ini kursi bagian eh mas ya pintu bagian driver lalu untuk animasi ketiga menghilangkan muatannya ya dan disini tadi ada muatan semacam kayu disini dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di bawah ya dan mungkin cukup sekian video review singkat dari saya tentang witsubishi busuk ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya mempercayai channel salam besok men selamat menikmati selamat menikmati